selamat datang di zona integritas pengadilan inklusif pengadilan agama Kabupaten Malang pengadilan agama Kabupaten Malang berada di wilayah jurisdiksi pengadilan tinggi agama Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya Mojosari nomor 77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang merupakan salah satu pengadilan agama dengan jumlah perkara tertinggi di Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pengadilan agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan keaguman kita makam agung untuk keperiksaan yang bermanang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama yang di bidang pergabungan kewarisan wasiat ibar waka sodako dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan ekonomi selama pengadilan agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pengadilan agama dengan jumlah perkara tertinggi di Indonesia perkara yang diterima mencapai angka 9.000 perkara dalam setiap tahun sehingga tuntut untuk terus menerus melakukan berbagai inovasi penyempurnaan SOP demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan hingga saat ini pengadilan agama Kabupaten Malang telah menyediakan fasilitas pabrik dan layanan dua area ruang tunggu yang nyaman dan representatif yang berada di luar gedung untuk ruang tunggu pendaftaran dan PTSP serta satu lagi di dalam gedung untuk ruang tunggu persidangan ruang PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu serta lengkap dengan fasilitas layanan pokok dan pula terdapat fasilitas layanan penunjang yang kesemuanya terangkum dalam loket-loket layanan sebagai berikut loket 1 melayani pendaftaran loket 2 pendaftaran e-cord loket 3 melayani permohonan informasi loket 4 melayani pengaduan loket 5 penyerahan gugatan atau permohonan kepada para pihak loket 6 menaksir biaya perkara dan penyerahan pengembalian sisa panjar loket 7 penyerahan produk akte cerai loket 8 penyerahan penyerahan produk salinan putusan atau penetapan layanan penunjang yang meliputi pos bakum yaitu layanan bantuan hukum bagi pihak berperkara yang tidak mampu untuk menggunakan jasa advokat kantor pos yaitu layanan untuk nasiklen surat yang akan dijadikan alat bukti di persidangan bank tempat para pihak membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh kasir layanan inovatif Dupa Tari merupakan inovasi layanan untuk memperbarui status penduduk secara real time seperti KK KTP dan akte kelahiran Drive Thru merupakan inovasi layanan untuk pengambilan produk pengadilan yakni akte cerai dan salinan putusan atau penetapan secara mandiri tanpa masuk melalui loket PTSP ruang sidang utama yang dilengkapi dengan fasilitas terlengkap yang ada di ruang baik dekorum maupun tambahan peralatan untuk sidang E-L-3-C empat ruang sidang lainnya sehingga distribusi perkara lebih terjamin dan tidak menumpuk pada salah satu ruang sidang ruang lobby yang dilengkapi dengan layanan tamu secara elektronik ruang gugatan mandiri yang dilengkapi perangkat komputer dan printer untuk membuat dan mencetak gugatan secara mandiri ruang mediasi ruang advokat yakni ruang tunggu khusus untuk advokat ruang perawatan sementara ruang laktasi dan taman bermain anak arema gate system yakni akses masuk para pihak berperkara ke ruang tunggu secara elektronik tempat musola yang nyaman kantin khusus untuk para pihak berperkara fasilitas charge HP gratis air minum dingin dalam kulkas loker penitipan barang fasilitas smoking area fotokopi gratis toilet bersih nyaman dan aman untuk fasilitas penyandang disabilitas jalur pedestrian yang kuat area parkir khusus disabilitas halte disabilitas teras atau selasar jalan khusus penyandang disabilitas yang mudah diakses bidang miring di luar bangunan gedung yang dilengkapi dengan border dan handrail pintu akses khusus penyandang disabilitas ruang baca disabilitas khusus yang berada di ruang gugatan mandiri toilet yang aksesibel khusus untuk penyandang disabilitas wash table walk accessible untuk bagi penyandang disabilitas website yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas dokumen tercetak dalam huruf brail bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan mobil khusus penjemputan penyandang disabilitas pengadilan agama kabupaten malam terus menerus meraih prestasi mempertahankan predikat A-excellent dalam akreditasi penjaminan mutu pengadilan agama selama 4 tahun berturut-turut juara 1 lomba dekorum ruang sidang serta kebersihan kategori pagu kecil kurang dari 5 miliar dari KPPN Malang tahun 2020 juara umum kinerja terbaik tahun 2020 dari pengadilan tinggi agama Surabaya peringkat 3 kategori pengadilan agama kelas 1A dalam penilaian prestasi kinerja satuan kerja secara konsisten berada pada ranking ke-1 rapor SAPP sejak triwulan ke-2 tahun 2021 penghargaan pengadilan agama kabupaten malam sebagai role model unit pelayanan pabrik ramah kelompok rentan dalam upayanya meningkatkan SDM aparatur pengadilan agama kabupaten malam agar menjadi manusia yang berintegritas dan berkualitas serta berdaya juang tinggi demi kemajuan lembaga pimpinan terus memberikan arahan dan memanajemen perubahan bersama agen perubahan salah satunya dengan melakukan restrukturisasi pembangunan karakter terhadap seluruh aparatur pengadilan agama kabupaten malam agar didapat pola pikir dan budaya kerja yang seirama dan bervisi sama pengadilan agama kabupaten malam berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM dalam upaya reformasi birokrasi di mahkamah agung sehingga visi mahkamah agung yakni terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dapat tercapai seiring dengan tingkat kami dalam mensukseskan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM maka pengadilan agama kabupaten malam senantiasa berkiptiar menyiapkan berbagai fasilitas publik yang representatif handal, efektif, dan efisien sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat pengguna layanan pengadilan WBK harus! WBBM pasti! WBBM pasti!